Jatam melaporkan bahlil ke KPK, bongkar cara Menteri Investasi dan Kepala BKPM jalankan kurita bisnis. Korupsi pengadaan lahan jalan tol Trans Sumatera, KPK geledah kantor hutama karya. Sidang Syahrul Yassin Limpo dipastikan lanjut, jaksa siapkan saksi pertama. Fonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Dari Tanah Lintas Hukum dan Kriminal. Menteri Investasi atau Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh jaringan Avogasi Tambang atau Jatam. Setelah di tengah rai telah melakukan praktek lancung dengan mematok tarif otofi bagi perusahaan tambang yang izinnya dicabut, sehingga bisa dipulihkan kembali. Nah, pada bagian pertama, mungkin saya perlu menjelaskan afiliasi Bahlil secara personal dalam kaitan dengan bisnis tambang dan segala macam. yang terafiliasi langsungnya, terhubung langsungnya tentu saja melalui PT Bersama Papua Unggul. Dari data yang kita miliki, yang kita akses bulan Maret 2024 ini, Bahlil memiliki atau menjadi pengendali Bukia, PT Bersama Papua Unggul, karena dia memiliki saham 90%. Lalu, apa namanya, di PT Bersama Papua Unggul ini juga, kalau kita cek begitu, apa namanya, dia juga punya saham di perusahaan lain. Salah satunya PT Metra Mineral Pradana, saya kira perusahaan ini yang kemudian ditulis tempo Bukat Papua Kepulang terakhir. Nah, Metra Mineral Pradana ini, dia perusahaan tambang nikel, dia punya dua izin, apa namanya, izin tambang yang berlokasi di Konadi Utara, Kabupaten Sulawesi Tenggara. Nah, Metra Mineral Pradana ini, pengendali utamanya tentu saja PT Bersama Papua Unggul, karena dia punya saham 90% di situ. Sisanya dimiliki oleh PT Riva Capital. Dua perusahaan tadi, bersama Papua Unggul dan Riva Capital, tentu saja keduanya adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Bahlila Dalia. Lalu, selain afiliasi langsung dari relasi Bahlil dengan berbagai macam bisnis atau usaha di Indonesia, kejatan justru membacanya melalui tiga orang dekat Bahlil itu sendiri. Yang pertama ada Tresye Kainama, kemudian ada Made Suryadana, lalu yang ketiga itu ada Setio Mardanus. Nah, yang pertama si Tresye Kainama ini. Nah, Tresye ini, seperti yang teman-teman lihat, dia juga menjadi pemegang saham minoritas di PT Bersama Papua Unggul. Dia punya 10% berikutnya. Nah, menariknya, selain dia punya afiliasi langsung di PT Bersama Papua Unggul, dia juga memegang jabatan strategis tertentu. Di perusahaan yang kalau kita cek dokumen aktanya, juga terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan milik Papua Unggul tadi. Salah satunya tentu saja adalah PT Mep Subluences di atas itu, di mana si Tresye menjabat sebagai Direktur. Selain itu, Tresye juga menjabat sebagai Direktur di PT Metamineral Perdana tadi, perusahaan kampanah mikil yang beroperasi di Kondisi Utara. Lalu, dia menjabat sebagai komisaris di PT Karya Bersama Mineral, lalu juga menjabat kebisa risiko di PT Senrawasi Arta Teknologi. Arta Teknologi ini, saham mayoritasnya juga dimiliki oleh perusahaan Pak Bahlil. Jaringan Advokasi Tambang alias Jatam melaporkan Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Hadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jatam membeber Bahlil menunjuk sejumlah teman dekatnya untuk menjadi operator dalam menjalankan kurita bisnisnya. Jatam secara belak-belakan mengatakan setidaknya ada tiga orang dari teman dekat Bahlil yang menjadi Direktur di perusahaan milik mantan ketua, Hibni tersebut. Ketiga nama tersebut adalah Tresye Kainama, Setio Mardanus, dan Made Suryadana. Koordinator Jatam Melki Nahar mengungkap Bahlil memiliki perusahaan induk bernama PT Riva Capital dan memiliki anak usaha bernama PT Bersama Papua Unggul, di mana Bahlil mengempit 90% saham. PT Bersama Papua Unggul sendiri memiliki anak usaha PT Meta Mineral Peradana atau MMP, semua perusahaan tambang nikel dengan dua ejen tambang di Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Dalam menjalankan usahanya lanjut Melki, Bahlil diduka menggunakan orang-orang dekatnya, salah satunya Tresye Kainama. Nama Tresye Kainama juga muncul di sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan Bahlil, yaitu PT Meta Mineral Peradana sebagai Direktur, PT MAP Surveillance sebagai Direktur, dan PT Karya Bersama Mineral sebagai Komisaris. Tresye Kainama yang tercatat sebagai Komisaris PT Cendrawasi Hijau Lestari dan Komisaris di PT Cendrawasi Arta Teknologi. PT Cendrawasi Hijau Lestari merupakan perusahaan yang bergerak dalam sektor perhutanan beroperasi di Kainama, Papua Barat yang juga dimiliki Bahlil. Selain Tresye Kainama, operator lain Bahlil adalah Setia Mardanus. Ia tercatat sebagai Direktur Utama dan pemilik 5% saham PT MAP Surveillance. Dia juga Komisaris sekaligus pemegang 50% saham PT Karya Bersama Mineral. Selain itu, merupakan Komisaris Utama di PT Duta Halmahera Lestari, Komisaris di PT Tataran Media Starana, dan Komisaris di PT Kacipurnawa Indah. Nama lain yang dikenal dekat dengan Bahlil disebut Melki adalah Mades Suryadana. Ia tercatat sebagai Komisaris PT Bersama Papua Unggul dan PT Meta Mineral Pradana. Mades juga menjadi pemegang saham mayoritas 85% PT Wiranisons. Selain itu, Mades merupakan Komisaris serta pemegang 25% saham PT Ganda Nusantara. Dirinya juga menjabat Direktur PT Cendrawasi Arta Teknologi, perusahaan yang pernah menggarap pemasangan serat optik sepanjang 2.300 km dalam proyek Palapar Ring Papua pada 2017 hingga 2019. Bahlil Hadalia tengah menjadi perbincangan publik, usai dirinya dituding meminta upeti hingga miliaran rupiah dalam kasus dugaan pungli izin usaha pertambangan atau IUP. Bahlil mengaku siap atas tudingan tersebut dan akan melaporkan pihak-pihak yang telah menyebut namanya dalam kasus itu kependagak hukum karena dianggap merugikan dirinya secara pribadi. Sebelumnya, Bahlil Hadalia diduga menyalahgunakan wewenang terkait pemberian izin usaha pertambangan atau IUP serta hak guna usaha atau HGU. Sebagai Kepala Satuan Tugas atau Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, Bahlil disebut penyalahgunaan kewenangan dengan mengaktifkan kembali dan mencabut beberapa IUP dan HGU dengan permintaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Nah, dalam konteks bisnis seperti yang disinggung oleh Bahlil Hadalia tadi bahwa Bahlil ini kan politisi yang berlatar belakang pengusaha. Akhirnya, kami mencoba menelusuri terkait dengan apa-apa saja sih perusahaan yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung yang dimiliki oleh Bahlil itu sendiri. dan saya kira dari visual ini barangkali teman-teman semua sudah familiar dengan dua perusahaan utama kira-kira begitu ya. Satu PT Riva Capital itu lalu yang kedua PT Bersama Papua Pak Unggol. Nah, PT Riva Capital ini teman-teman semua kami kurang lebih enam bulan terakhir mencoba menelusuri dokumen atau akta atau informasi website dan segala macamnya dari PT Riva Capital ini. Sayangnya kami tidak menemukan begitu. Ini agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang kita bisa akses begitu di data informasi di DGN Kemenkum Am sementara Riva Capital ini kami tidak menemukannya. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor utama karya di mana KPK melakukan penyelidikan kasus dukaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan tol Trans Sumatera. Kini, KPK telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang dijadikan barang bukti dalam kasus tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memulai penyelidikan kasus dukaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan tol Trans Sumatera atau JTSS. KPK pun menggeledah kantor utama karya terkait kasus itu. Penggeledahan dilakukan pada Senin 25 Maret. Ali mengatakan sejumlah barang bukti ditemukan di lokasi. Dia mengatakan dokumen itu memuat informasi pengadaan yang diduga dilakukan secara ilegal. bukti-bukti itu disita KPK untuk dianalisis. Utama karya telah buka suara terkait kasus dukaan korupsi yang tengah diusut KPK. Utama karya mengatakan mendukung penyidikan yang dilakukan. Jahjo tidak menjelaskan identitas tiga tersangka itu. Utama karya akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Terima kasih telah menonton! PT. Utama karya selaku badan usaha jalan tol atau BUJT pemegang konsesi jalan tol Trans Sumatera berencana menjual lima ruas jalan tolnya. Salah satunya adalah tol terpanjang di Indonesia. Lima ruas tol Trans Sumatera itu adalah Medan Binjai, Pekanbaru Dumai, Tol Palembang Indralaya, Tol Bakahuni Terbanggi Besar, dan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung yang merupakan ruas tol terpanjang yang dimiliki Indonesia dengan panjang 189 km. EVP Sekretaris Perusahaan Utama Karya, Cahyo Punomo, menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahapan penjajakan, sehingga belum ada nilai penjualan maupun proses transaksi dari proses itu. Menurut Cahyo, perseroan menggunakan pinjaman sebagai sumber pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera, sehingga penjualan aset ini akan digunakan untuk membayar utang dan bunga atas pembangunan ruas tol Trans Sumatera yang telah beroperasi tersebut. Sidang kasus dukaan penerimaan kreatifikasi dan pemerasan sebanyak Rp44 miliar yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, akan kembali berlanjut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Bidana Korupsi Jakarta Pusat telah menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Kita beralih ke kabar lain pemeriksa sidang pembacaan nota keberatan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, ditunda. Penundaan tersebut terjadi karena Ketua Majelis Hakim berhalangan hadir. Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, jadwalkan menjalani proses persidangan, yaitu pembacaan nota keberatan. Akan tetapi persidangan tersebut ditunda lantaran Ketua Majelis Hakim Sakit dan Hakim tidak dapat digantikan. Sidang akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu 13 Maret 2024. Selain Syahrul Yassin Limpo, dua anak buahnya juga di Kementerian Pertanian, yakni mantan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan mantan Direktur Alat Mesin dan Pertanian, Muhammad Hatta, juga hadir dalam sidang hari ini. Sementara itu, Syahrul Yassin Limpo menyatakan bahwa dirinya siap mengikuti arahan dan prosedur dari Majelis Hakim. Tim Kuasa Hukum juga menjelaskan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan terkait kondisi kesehatan dari Syahrul Yassin Limpo. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau tipikor Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Ex-Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Sidang kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan anak buah dengan total Rp44,5 miliar itu lanjut ke tahap pembuktian. Hakim menyatakan surat dakwaan yang dibuat Jaksa KPK telah cermat dan lengkap dalam menguraikan dugaan Tindak Pidana yang dilakukan SYL. Hakim menyatakan eksepsi SYL juga masuk dalam pokok perkara. Hakim memerintahkan Jaksa menghadirkan saksi dalam persidangan selanjutnya. Hakim meminta Jaksa membuktikan surat dakwaan itu pada sidang selanjutnya. Sebelumnya, SYL didakwa menerima gratifikasi dan memeras anak buah yang totalnya mencapai Rp44,5 miliar. Jaksa menyebut duit itu diterima SYL dari memeras anak buahnya. SYL disebut memeras dan menerima gratifikasi dari mantan Sekjen Kementan Momon Rusmono dan sejumlah pejabat ESALON 1 Kementan yakni Ali Jamil Harahab Nasrullah Andi Nur Alamsyaf Prihasto Setianto Suwandi Padjri Jufri Deddy Dursyamshi Bambang Maman Suherman Sukim Supanmi Akmat Musyafak Gunawat Hermanto Bambang Pamuji Siti Munifa Dan Wisnu Haryana Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi SYL dan keluarga Total yang diterima SYL dengan memeras anak buahnya sebesar Rp44,5 miliar Uang itu diperoleh SYL selama menjabat Menteri Pertanian pada 2020 hingga 2023 Kemudian uang-uang tersebut digunakan sesuai dengan perintah dan arahan SYL Bahwa jumlah uang yang diperoleh terdakwa selama menjabat sebagai Menteri Pertanian Republik Indonesia dengan cara menggunaan paksaan adalah sebesar total Rp44,546,079,044 rupiah Atas hal tersebut Syahrul Yassin Limpo didakwa Jaksa KPK melanggar pasal 12 huruf E atau huruf F atau pasal 12 B Cangto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jangto pasal 64 ayat 1 KUHP Ayo maju bang 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 maju bang bang abu dong 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 Pak Pak Sarul, Pak Sarul, Pak Sarul, Pak gimana Pak ngomong dikit Pak, kasih ini dicembur paksa Pak Pak, 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 Pak jatuh, jatuh, penjok, penjok Pak ngomong dikit Pak, Pak kan nesok mau dateng Pak, soal pemerasan, boleh Pak jatuh, Pak Pak kasih jalan dulu, Pak, Pak, Pak resmi, pengeris ini Pak, pengeris ini Pak Pak resmi ngomong dikit Pak Ayo Pak, sudah siap Pak Siap, siap Bang hidup, hidup, hidup Gaca, gaca, hidup, hidup Siap, siap Bang Roni keinjek sih Pak lambai, Pak Lihat tangannya dibawa kalau nggak bisa lambai Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di fonis.id dan di channel youtube kami fonis media Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan Sampai jumpa Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan Dari kata merin Terima kasih.